Bapak Wildan Fauzi, selamat sore Pak Wildan. Selamat sore Mbak Simba. Pak Wildan merupakan narasumber alumni pada sore hari ini, kemudian juga yang terhormat selanjutnya, yang kami hormati Bapak Sakariza Khori Hirmawan dari pemimpin cabang BMI KC UGM Yogyakarta, serta seluruh mahasiswa dan alumni sekolah fokas UGM yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan webinar alumni mengabdi, yang kedua dengan tema tips and trick membangun karir di industri. Berbahagia sekali sore hari ini kami kembali menyapa para alumni dan juga adik-adik mahasiswa sekolah fokas UGM yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan webinar alumni mengabdi pada sore hari ini. Sebelumnya, sebagai informasi, kami menyelenggarakan acara webinar alumni mengabdi ini secara rutin setiap bulannya sebagai wadah bagi alumni sekolah fokas UGM untuk bersinergi, berkontribusi, serta membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memberikan informasi dan juga menjembatani akses ke dunia kerja bagi mahasiswa dan lulusan baru sekolah fokas UGM. Baik, acara ini selain dilakukan di platform Zoom ini, acara ini juga ditayangkan di live YouTube sekolah fokas UGM. Nanti juga akan tersedia door prize bagi peserta yang aktif dan interaktif mengikuti kegiatan ini dari awal hingga berakhirnya acara. Kemudian ini mohon izin kami juga telah mengirimkan link presensi, bisa diisi begitu. Kemudian juga sedikit informasi untuk para hadirin pada acara webinar alumni mengabdi hari ini. Mungkin di sini ada alumni spasifikasi UGM yang lulus pada periode tahun 2020 dan juga tahun 2021. Sebelumnya kami dari tim alumni spasifikasi UGM telah menghubungi untuk melakukan pengisian survei IKU dan juga survei tracer study. Terima kasih untuk alumni yang sudah mengisi dan bagi alumni yang belum mengisi, kami mohon kami sangat berharap partisipasi dari rekan-rekan alumni untuk dapat mengisi survei tersebut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita lanjutkan pada acara inti nanti untuk mendengarkan sharing session dengan alumni. Ini Pak Wildan sudah hadir dan nanti dilanjutkan dengan informasi lowongan kerja dari BNI. Ini marilah kita perdengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Bapak Dekan, spasifikasi UGM kepada Bapak Dr. Agus Mariono. Bapak Dekan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yanto yang saya hormati, Mas Wildan Fauzi yang saya hormati, Pak Zaskia yang saya hormati dari BNI, dan juga Bapak Wakil Dekan, spesial Pak Radian Krishnaputra yang sudah yang sudah meng-set up acara ini dengan sebaik-baiknya, berdasarkan dengan para alumni yang sangat bagus, dan juga seluruh Wakil Dekan lain yang hadir pada hari ini, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Ketua Laboratorium, yang kami banggakan, dan juga mahasiswa sekolah vokasi yang sedang menempuh kuliah, maupun ujian, dan sebaiknya, serta para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, yang ikut langsung, maupun yang mengikuti dari YouTube. Perkenankanlah saya yang pertama kali, menyampaikan bahwa tanggal 25 yang lalu, itu kita sudah melaunching yang namanya SVOC, English Speaking Vocational College. Ya, Mas Yanto, ini adalah hasil dari dorongan Pak Dirjen, maupun teman-teman alumni, untuk segera mungkin sekolah vokasi itu membiasakan untuk juga berbahasa Inggris, karena internasionalisasi akan terjadi pasca pandemi, dan kemampuan sekolah vokasi akan diuji di lapangan, sehingga itu diperlukan baik reading maupun writing, oleh karena itu tanggal 25 kemarin ada launching SVOC, English Speaking Vocational College. Sebagai konsekuensi, karena kami yang launching, saya akan menggunakan bahasa Inggris, mohon maaf ya, sedikit-sedikit. So, first of all, alhamdulillah, say to God that we have opportunity to have a meeting today. This meeting is very important meeting for us to know and to invite our alumni to say something to us, so that between practical work and academic work, there is a bridge between those two very important things. And we invite also from BNE, yeah, thank you very much, you are also coming. You are coming to accompany us to explain about the rule of bang in our country development. And thank you very much also that BNE open recruitment also for our students, yeah, and even also for our alumni. Yeah, it's also important for our alumni that maybe would like to change the job from one job to the other job. It is also important. I'm very happy and very glad that every month we have a kind of alumni mengabti, number two now, yeah, every month. So, the relationship between us, between alumni, and Kajamada University or Sekolah Fokasi is very close. Our goal is only one, to have a brilliant alumni, to have a very successful alumni in several places. We cannot say that we have succeed if our alumni is not succeed. If our alumni succeed, that means our education is succeed. This is our motto. And for this thing, I would like to have four minutes explaining about our vision. Maybe some of alumni already know, but I'm sure that 50% of the alumni should understand or should know what is our vision until 2028 or 30. Yeah, I will show you with this video just for a minute. Yeah, just for a minute. Sudah ya, Mbak? Just for a minute, and you will... Sorry. That's fine. Okay. I hope that you can enjoy this video, just for a minute video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengarkan, Mbak? Can you hear that? Yeah, bisa, Mbak. Bincang-bincang mengenai Maju Bersama Sekolah Fokasi Universitas Kerja Mada. Jadi, tugas sekolah fokasi UGM yang paling utama adalah pertama, mengembangkan ilmu terapan. Mengembangkan pendidikan profesional S1 terapan, S2 terapan, sampai S3 terapan. Kemudian, mencetak lulusan yang menguasai teori secara kuat, praktek secara hebat, soft skill, dan berkarakter unggul. Kemudian, mengembangkan dosen mencapai graduate professor di sekolah fokasi. Insya Allah, semua dosen harus menuju ke sana. kemudian, mendorong hilirisasi riset terapan, produk inovatif, haki, dan patent secara masif. Dan membangun network kolaboratif dengan industri. serta, menyebarluaskan ilmu terapan ke seluruh Indonesia. Itu adalah tugas kita. Teman-teman semuanya yang kami banggakan, kita punya potensi yang luar biasa. Potensi kita adalah, satu, kita punya delapan departemen, 43 program studi, punya 30 laboratorium, punya 286 dosen, dengan selamat menikmati. 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 dan barusan saja saya tadi kontak dengan salah satu alumni adik mungkin adik gagninyur Pak Akus yaitu Pak Susilo. kebetulan satu angkatan 87 tapi fakultas teknik Pak beda sakta dengan saya. Saya ngeling dengan beliau-beliau, kebetulan juga ada juniurnya Pak Agus juga sebagai Kepala Daerah Operasi 3 Cirebon itu sudah soal ke rumah saya, yaitu takdir, teknik fisil 873 dari ST. Ya gimana ya, mungkin dengan saya sering bergaul, saya sering bersosialisasi, mereka begitu ke Cirebon, ya soalan ke saya. Insyaallah Pak. Insyaallah saya selalu bagaimanapun saya untuk terutama alumi-alumi yang baru, seperti acara sekarang ini pengabdian Tafogama dengan SP ini, ya saya harapkan semakin berkembang, semakin berkembang, semakin maju untuk tidak menutup kemungkinan juga dari alumi dari luar. Karena sifatnya ini kan untuk merekrut, merekrut lawangan untuk alumi-alumi kita yang baru. Mungkin untuk kedepannya ya mudah-mudahan saya dengan Pak Wadek, Pak Radian selalu bekerja sama dan kami juga seling komunikasi, kita saling mengisi ya baik alumi-nya maupun dari SP-nya. Mungkin begitu saja Mbak Sinta, Pak Dekan, dengan Maturnuon, dengan Kepala Bank BNI, Kabang Yogyakarta sudah mau bergabung di sini, saya harapkan juga selalu berkoordinasi, selalu adalah kita saling berkontribusi. Demikian semua teman-teman alumi mohon dukungannya untuk kampus kita, bagaimanapun kita, ya tetap itu adalah kampus kita bersama. Demikian semuanya semoga salam sehat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Yantahirianto untuk sambutannya dan juga sapaannya untuk seluruh alumni sekolah Fokasi UGM, dan juga adik-adik mahasiswa ini yang mungkin dalam waktu dekat akan menjadi alumni, jalan alumni sekolah Fokasi UGM. Baik Bapak, Ibu, serta rekan-rekan alumni, serta adik-adik mahasiswa sekolah Fokasi UGM, pada kesempatan sore hari ini dalam acara sharing session dengan alumni telah hadir Bapak Wildan Fauzi. Beliau merupakan alumni D3 Teknik Mesin Sekolah Fokasi UGM pada tahun 2000 hingga 2003. Saat ini beliau menjadi owner dari PT Trimikra Engineering Berkasa. Baik, sebelum waktu mungkin nanti kami serahkan kepada Pak Wildan Fauzi, ini sebagai informasi beberapa rekan-rekan alumni yang sudah mengisi daftar hajir. Di sini terlihat ada banyak dari alumni Teknik Mesin Sekolah Fokasi UGM yang hadir dan ingin mendengarkan kisah dari inspiratif dari Bapak Wildan Fauzi. Untuk itu kami persilahkan Pak Wildan untuk memberikan sapaan dan memberikan informasi sharing pengalamannya kepada rekan-rekan alumni dan juga adik-adik mahasiswa sekolah Fokasi UGM. Mungkin waktu kami serahkan kepada Pak Wildan. Terima kasih Mbak Sinta sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang hadir di sini dalam keadaan sehat dan seterusnya dalam keadaan sehat. Yang terhormat Pak Agus Mariono sebagai Bapak Dekan, Pak Yanto sebagai Kepala Kafogama, dan Pak Dekan Pak Radian. Ada beberapa dosen saya yang hadir di sini, Pak Beni dan yang lainnya. Nyewon Sewu agak sedikit lancang, Pak. Karena saya termasuk alumni yang masih baru kemarin sore, belum banyak pengalaman. Sebelumnya kita perkenalkan nama saya Wildan Pauzi. Kelahiran di daerah Jawa Tengah tahun 1981. Dan sekolah di Jawa Tengah sampai tahun 1996. 1996 saya pindah ke Jawa Timur sampai 1999. Sempat kosong vakum setahun tidak kuliah, baru masuk. Waktu itu masih D3 mesin tahun 2000 dan lulus tahun 2003. Selama setengah tahun menunggu, saya banyak dipanggil di perusahaan plastik. Pertama di Injection Molding. Tahun 2004, tahun per Januari 2004, saya masuk ke PT Dana Plus. Di situ waktu training saya jadi drafter, untuk menjadi desainer, tetapi waktu pengangkatan saya tidak lolos. saya malah dipaksa untuk bergabung di area production planning. Di situ banyak pengalaman yang saya dapatkan, karena saya masuk di plan baru, yaitu pembuatan molding untuk plastik. Saya banyak belajar tentang perencanaan, tentang menghitung proses mesining, menghitung mesining rate cost, yang akhirnya ilmu-ilmu itu saya serat. Walaupun memang secara background itu dulu belum pernah kita dapatkan. Saya di situ cukup tiga tahun, Pak. Ada sedikit ambisi dan keinginan memang waktu itu karena masih muda, bahwa saya seolah-olah pengen kalau bisa itu kerja naik mobil. Walaupun tanpa harus beli sendiri. Akhirnya ngobrol ngalur ngidul, ketemu dengan yang lain, dengan teman dan beberapa alumni. Tiga tahun saya berkarir di situ, akhirnya lompatlah saya ke PT Asap Steel Indonesia. Memang kalau saya sebutkan posisi saya di PT Asap, itu sangat jauh dari apa yang saya pelajari. Karena posisi saya di situ adalah sebagai sales. dan orangnya punya sales engineer. Perusahaan ini bergerak di penjualan tool steel, atau bahan baku untuk pembuatan tooling atau cetakan atau beberapa komponen yang sering dipakai untuk industri. Ilmu yang paling banyak saya serap di situ, terus terang karena itu tool steel, otomatis ilmunya dari Pak Radian waktu itu di Metalurgi saya sering pakai. Dan saya harus ulang-ulang lagi, biar saya bisa mengikuti dan menjajahkan apa yang saya jual. ilmu kedua dan tidak pernah sama sekali saya dapat, itu adalah tentang marketing. Di situ Alhamdulillah karena itu adalah PMA, jadi training tentang marketing, training tentang bisnis, training tentang industri itu cukup banyak. Dua tahun berjalan saya sudah mulai iseng untuk mencoba membangun usaha sendiri. Dibantu dengan teman, iseng-iseng, sekalian saya jadi sales. Di sini, dalam satu tahun berjalan, akhirnya muncullah sebuah hasil di mana saya sebut itu 80-20, 20-80. 80 saya pakai bekerja dalam suatu perusahaan sebagai sales menghasilkan 20% dari total income. 20% saya mengambil waktu menghasilkan 80% dari income. Setahun berikutnya, melihat hasil itu, dan melihat, mencoba untuk mengkalkulasi, akhirnya saya berhentikan diri untuk keluar. Mencoba peruntungan dengan jalan bareng dengan teman, tapi tiga bulan, saya tidak lulus. Setelah tiga bulan saya mencoba untuk jalan sendiri, akhirnya saya ketemu dengan teman-teman seangkatan saya, yaitu Pak Budi dan Mas Arianto, yang tetangganya Mas Yanto di Cirebon. akhirnya di bulan Mei 2010, saya membuat usaha sendiri. Kerempat, kita membangun Trimetra Engineering Perkasa. Dengan lika-likunya, dari dulu kita masih kontrak di Ruko, sekarang Alhamdulillah kita sudah punya Boksom sendiri di daerah Jabat Pekan. itu riwayat saya sampai dengan saat ini. Akhirnya terdampar di Cikarang, menjadi yang kata Pak Sinta kemarin posisinya sebagai manajer operasional. Karena kemarin saya diskusi dengan Pak Sintang ini tidak ada topik khusus, mohon maaf untuk teman-teman. Bapak-bapak saya tidak menyiapkan slide, saya hanya sedikit bercerita apa yang saya alami sesuai dengan tema yang dikirim ke saya, yaitu tip dan trik menganggung karir judulnya industri, yang kalau nggak salah tadi sempat diganti lagi, itu tip dan trik sukses menjadi owner Pak. Memang saya akan ulas sedikit-sedikit. Jujur, ketika saya waktu masuk di tiga mesin, itu di brainstorming kita, itu adalah kuliah di tiga, itu keluar harus siat kerja. Keluar harus siat kerja. Akhirnya yang ada ketika kita menjelang, setelah magen menjelang lulus, itu seolah-olah berebut melihat papan, papan pengumuman lowongan, baik yang sudah lulus ataupun belum. Baik itu di kampus sekit, kampus grafika, ataupun di gedung pusat. Ditambah lagi, setiap satu minggu pasti kita buka kurang kompas waktu itu. Karena isinya satu minggu kompas pasti isinya lowongan. Di situ akhirnya terjadilah, saya menjadi seorang karyawan selama tiga tahun, dan tiga tahun lagi menjadi sales. Yang saya rasakan, ketika saya lulus di posisi sebagai alumni di tiga, itu saya lulus menjadi sebuah jembatan. Maksud saya jembatan di sini adalah, saya itu diposisikan itu di antara bos dan anak buah. Jadi fungsi saya adalah, bagaimana saya mengemas, atau mengolah apa yang diinginkan oleh atan saya, biar sampai ke tim saya atau anak buah saya. Apalagi kalau masih plus berduit, biasanya ini menjadi benar-benar bola. Dilempar ke sana, dilempar ke sini, yang sini oke, yang sana enggak. Bosnya nyuruh A, anak buahnya pengen B. Habis itu saya sampai anak buahnya pengen B, bosnya enggak mau, diganti jadi C. Nah seolah-olah seperti itu terus. Nah, di sini akhirnya menjadi pelajaran buat saya. Bagaimana bahasanya si atasan ini, yang dari A bisa kemas menjadi B. Dengan goal adalah, apa yang diminta, pekerjaan yang diminta itu selesai. Dan saya juga harus bisa menganalisa karakter setiap anak buah saya. Bagaimana caranya kita menyampaikan, tidak instruksi, tanpa bab ibu, anak buah ini bisa jalan. Nah, di sinilah mungkin menjadi bahasan bahwa kita keluar lulus itu selain hal teknis, itu non teknis juga diperlukan. Termasuk yang tadi Pak Agus sampaikan, itu perihal masalah bahasa. Karena ada beberapa perusahaan itu yang advisor-nya itu memang dari luar. Kalau enggak, Jepang paling banyak itu Korea. Terutama untuk di daerah Cikarang dan sekitarnya. lanjut di pengalaman saya setelah itu, ketika saya menjadi seles, itu saya banyak ketemu dengan perusahaan-perusahaan, baik itu yang bergerak di otomotif, di consumer good, di agro, yang akhirnya memberikan sebuah wacana, bagaimana sih sebenarnya kesempatan atau peluang dari alumni-alumni D3 ketika masuk kerja di sebuah perusahaan. di situ memang semua tergantung dari sistem perusahaan tersebut. Ada yang memang perusahaan itu benar-benar melihat tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan si karyawannya termasuk dengan kemampuan. ada yang D3 itu secara peningatan golongan, itu tidak akan secepat teman-teman dari S1. Jadi seolah-olah kesenjangan itu muncul. Ada juga memang perusahaan yang sifatnya melihat dari kemampuan seseorang. Jadi ketika seseorang itu mampu untuk bekerja, mampu untuk menyelesaikan masalah, akhirnya dia akan mendapatkan reward. Dan ada juga perusahaan yang memang modelnya ABS, asal bosenang. Itu rata-rata adalah perusahaan yang sifatnya family, atau keluarga, atau perorangan. Jadi kalau khidmat saya, memang ketika kita diposisikan sebagai karyawan, sudah mau tidak mau, kita dituntut untuk mengikuti aturan. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ketika kita menjadi orang di tempat dan waktu yang tepat, itu kita bisa menjadi seseorang yang bisa membawa sebuah perubahan sistem di perusahaan itu ke arah yang lebih baik. Dan ini sudah menjadi, saya dengar sudah menjadi sebuah budaya ketika perusahaan-perusahaan itu memberikan challenge ke tim atau ke karyawan untuk membuat sistem atau quality up, sehingga di proses produksi ataupun penunjangnya bisa berjalan lebih efisien. Hanya saja memang kadang reward-reward itu ada yang bilang enak dan ada yang tidak. Ada yang bisa menaikkan golongan dan hanya sekedar ucapan terima kasih atau ada gift seperti itu. Tidak jauh beda ketika kita bicara posisi sebagai karyawan waktu itu, kita tetap harus tetap menjaga motivasi kita, kita harus tetap mengasah kemampuan kita dengan posisi apa yang kita jalani, dan tidak lupa juga kita harus belajar dari bagian-bagian yang menjadi supporting kita. Karena komunikasi itu cukup penting ketika kita menjadi karyawan, baik itu top down dari atasan ke bawah ataupun bottom up dari bawah ke atas. Baik itu teknis atau yang tidak disampaikan Pak Agus itu soft skill atau non-teknisnya itu juga perlu. Karena bahasa atau budaya Indonesia itu cukup beragam, ada orang yang bicaranya pelan, dikira kita terlalu nunduk-nunduk, ada yang bicaranya keras, dikira kita marah-marah, padahal itu adalah karakter. Itu sedikit paling aman waktu saya menjadi karyawan dan sales Pak. Kalau saya menambahkan sedikit tadi permintaannya, saya pusinta tentang tip dan trik sebagai pengusaha, sebenarnya dulu saya hanya berkalkulasi Pak. Ketika saya menjadi sales, saya bisa jualan, saya dapat komisi sekian. Akhirnya saya mencoba, kalau saya jualan sendiri, mungkin dengan nilai yang sepersekiannya, tapi apa yang saya bawa pulang pun sama. Akhirnya saya mendirikan perusahaan dengan teman-teman, ada Mas Budi Nugroho, ada Pak Arianto, setelah di tahun 2012 angkatan saya juga teman saya, Pak Yulianto juga ikut berkaku. Sebenarnya kalau saya suruh sharing tentang usaha, tidak ada bedanya Pak, menjadi pengusaha itu sama menjadi sales. Hanya bedanya, kalau sales itu yang kita jual adalah produk dari perusahaan, kalau kita jadi sales itu, kita jual diri. Arti jual diri di sini, ya kita menjual kemampuan. Kemampuan apa yang kita miliki, apa saja yang kita, fasilitas yang kita miliki, yang akhirnya kita tawarkan. Sama kalau kita ketemu dengan customer, waktu jadi sales pengusaha tetap sama, tetap janji manis yang keluar dari mulut kita. Akhirnya tetapi juga mau nggak mau, kita harus tetap menjaga integritas, menjaga komitmen, kalau apa yang kita sudah dapatkan harus kita buat, kita proses sesuai dengan kualiti permintaan dari customer. Kalau bicara bulanannya hariannya sama, pengusaha saya juga masih gajian di setiap bulan sama dengan karyawan. Kalau bicara Robert Giyosaki, kalau pengusaha itu waktunya lebih bebas, saya bilang sama saja dengan karyawan. Karyawan jam 4, jam 5 pulang sudah nggak mikir apa-apa, mungkin saya jam 5 pulang di tengah jalan ditelepon, jam 11 malam ditelepon, pagi-pagi ditelepon, pak urgen, 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 nah itu masih sama. Hanya memang kalau saya bisa bicara bedanya di akhir tahun, karena ketika kita menjadi pengusaha, ya di akhir tahun kita baru berhitung apa yang sudah kita peroleh. Apakah kita mau habiskan, apakah kita mau investasikan, ataupun kita pagi-pagi. Di situ, kalau saya bisa cerita perihal pengalaman di sini. Bicara tip dan triknya, yang jelas, tadi yang saya sudah sampaikan, tetap menjaga motivasi baik, sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha, selalu mengasah kemampuan, baik itu teknis maupun non-teknis, dan tetap dilakukan evaluasi, karena benar salah itu pasti ada parameternya. Yang ketiga, ya jelas kita harus tetap bersyukur, karena di saat ini kita nggak boleh iri, pak, dan teman-teman yang lain, karena mungkin gajinya manajer-direktur itu sekarang sudah kalah, pak, sama anak kecil. Sama-sama youtuber, sama-sama gamer itu, kita itu masih kalah. Anak STMP sudah mendapatkan miliaran dalam setiap bulan itu, kita sudah sering dengar. Makanya motivasi kita itu tetap harus dijaga di situ. Tetap jaga hubungan baik dengan teman, saudara, orang lain yang berhubungan dengan kita, karena mau tidak mau suatu saat pasti kita akan membutuhkan mereka. untuk yang teman-teman pengen usaha, jangan fokus usaha dengan background pendidikan yang sudah kita miliki. Monggo, kalau pengen yang selain bermain besi, mau bermain tadi kemarin ada yang bermain properti, alumni D3, cewek itu ada yang mau sekarang teman kita dan sudah berusaha jadi juragan angkringan juga ada dan lebih, saya rasa lebih bahagia dan lebih sukses dengan daripada yang lain. Dan yang terakhir, kalau pun jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Pura diri kita, keluarga ataupun orang lain. itu mungkin sepuluh mit dari saya, Pak Agus, Pak Radian, Mas Yanto, Pusinta, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Mungkin ada sering tanya-jawab, Monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wiludan, untuk sharing pengalamannya dan juga info atau tips and trick-nya sudah disampaikan. Tapi mungkin ini masih ada banyak alumni yang ingin bertanya, sudah menuliskan di kolom chat. Nah, namun kami persilahkan untuk rekan-rekan alumni yang ingin bertanya langsung live untuk menghidupkan audionya, kami persilahkan apakah ada, nanti kami berikan waktu. Kami berikan prioritas pertama untuk bisa menanyakan pesan secara live begitu. Apakah ada ini sepertinya malu-malu semua, tapi sudah ada di kolom chat. Beberapa ingin menanyakan. Tapi ini, Pak. Mas Yanto. Saya sangat setuju itu. Berapa buat orang lain itu saya sangat setuju itu. Maturnumun. Baik. Tadi, apakah ada yang ingin, sudah ada yang menyalakan mic ya? Baik, kalau tidak, kalau belum ada, mungkin ini saya bacakan pertanyaan di kolom chat box terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari Mas Kastur. Izin bertanya kepada Pak Wildan, ini sesama alumni GTM, Diploma Teknik Mesin. Mungkin bisa tolong diceritakan awal mula mendirikan perusahaan trimitra engineering, agar bisa menginspirasi kami yang masih muda untuk dapat mendirikan perusahaan juga seperti Pak Wildan. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya, Pak Wildan. Tapi mungkin bisa disampaikan, berapa lama prosesnya untuk mempersiapkan diri membangun usaha itu, Pak Wildan? Lebih dalam lagi. Terima kasih, ini dari pertanyaan Mas Kastur. Kalau saya menceritakan sebenarnya perusahaan ini berdiri mungkin tidak ada satu minggu. Tetapi memang background saya sebelum mendirikan itu sudah menjadi sales dulu. Di mana sales itu bisa dikatakan jualan, kalau tidak jualan ya tidak makan. Jadi effort kita untuk berusaha itu sudah. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mencapai 10 juta dengan mengambil margin kata kama 10 atau 15 persen saya harus jualan berapa? Mulailah saya di situ berhitung pelan-pelan. Dan di tahun 2009 saya dapat kesempatan untuk bisa memulai usaha itu sendiri tanpa saya harus keluar dulu jadi sales. Saya coba pelan-pelan. Alhamdulillah itu bisa jalan. Akhirnya di tahun 2009 akhir saya memutuskan untuk riset. Walaupun tiga bulan pertama saya mencoba peruntungan belum berhasil. Akhirnya di tahun 2010 saya ketemu dengan teman-teman yang lain. Kita coba diskusi, kita buat komitmen, kita buat kesepakatan. Tahun 10, alhamdulillah sampai dengan sekarang kita masih eksis. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara mentalnya dulu yang dibangun. karena waktu itu bayangan yang ada adalah ketika menjadi seorang engineer, ketika saya mencoba dan gagal, bayangan saya saya bisa kembali lagi ke pabrik waktu itu. Tapi kalau sudah umur sekarang mungkin saya nggak akan berpikir seperti itu. Gitu, Pak Simba. Baik, terima kasih Pak Wiljan. Mungkin saya jadi sedikit ingin bertanya juga Pak Wiljan. Tadi Pak Wiljan menyampaikan mentalnya dulu yang dibangun. Apakah ada parameter atau apa ya? Yang menbarang, ini saat saya keluar dari perusahaan dan memulai membangun perusaha sendiri itu. Apa ya? Yang menggerakkan itu atau mungkin parameternya itu seperti apa, Pak? Wah ini sudah tepat, saya sudah bisa untuk pindah keluar begitu. Bagaimana Pak Wiljan? Kalau saya, waktu itu cuma pragmatis, Mbak Sinta. Artinya waktu itu faktor umur dan saya seorang engineer, pede, saya keluar. Begitu. Jadi ketika misalnya saya gagal, masih ada yang menerima saya. Di umur segitu ya, kayaknya di umur segitu. Tapi kalau di umur sekarang ya mungkin sudah nggak ada yang mau menerima, Mbak. Baik. Terima kasih. Ini tentu menginspirasi rekan-rekan yang saat ini bekerja di industri atau bekerja dimanapun. Jika ingin memulai untuk membangun usaha sendiri begitu, persiapkan mentalnya yang pertama begitu ya, Pak Wiljan. Baik. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya, Pak Wiljan. Baik. Baik. Silahkan. Silahkan, Pak Dekan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Wiljan Fauzi. Kalau dicontoh untuk teman-teman ini, 90%, 95% dari lulusan vokasi harus jadi juragan-juragan baru. Silahkan itu ya, Pak. Nah, kita juga membuat klub juragan ini ya dari dosen-dosen yang merasa sudah membuat, bukan merasa, yang memang sudah mempunyai bakat-bakat entrepreneur. Kita punya WA Group. Nanti Mas Yanto, Mas Wiljan kita masukin biar bareng-bareng dalam rangka untuk mengembangkan mahasiswa kita yang punya bakat entrepreneur sejak awal ya. Jadi sejak semester 4 nanti Mas sudah dikasih belangko siapa yang mau mendirikan perusahaan. Nah, nanti magangnya juga beda. Magangnya yang lain mungkin fokusin pada teknik. Tapi yang sudah ingin mendirikan perusahaan itu magangnya sudah dua fokusnya. Tekniknya, dan entrepreneur-nya, network-nya, produksi tadi ya, cara produksi. Mungkin marketing macamnya sudah dimulai itu. Semester 4, semester 7, 8 sudah magang itu sudah inline ke sana. Semester 8 dia tesisnya, skripsinya itu adalah skripsi startup pembuat perusahaan. Tentu saja juga menurut Mas Wiljan, wah belum cukup itu Pak. Tapi ya dimulailah mereka mulai startup. Karena nanti nggak berhasil, dia akan ke industri kemudian mulai lagi, ya juga nggak apa-apa. Nah, yang saya tanyakan adalah Mas Wiljan. Satu, mungkin nggak konsep itu dilakukan dan akan menghasilkan hasil let's say 20% dari mahasiswa fokasi ini menjadi juragan-juragan baru yang bisa menarik temannya ke depan nanti atau juga tadi menyediakan kekuatan pekerjaan. Mencari rezeki dan membukakan rezeki bagi orang lain, ya Mas Yanta ya. Mencari rezeki dan membukakan rezeki bagi orang lain. Mungkin nggak konsep itu atau punya konsep yang lain. Yang kedua, saya mau tanya, Mas Wiljan itu orangtuanya juga pengusaha juga? Atau di rumah ada toko atau apa gitu. Biasanya itu nurun gitu, biasanya kayak gitu. Silahkanlah, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Untuk yang pertama, kalau kita bicara memungkinkan saat ini, sangat memungkinkan. Sebenarnya, sudah ada beberapa yang dikembangkan oleh Toyota, kemarin saya dengar itu di daerah Kendal. Itu usaha UKM. Jadi bagaimana se-UKM ini dia nanti men-support komponen-komponen yang kalau mereka bahasanya non-added value. Kalau komponen itu dibuat di perusahaan besar, itu nanti nilainya akan terlalu mahal. Akhirnya dibuatkanlah seperti binaan. Itu saya dengar di daerah Kendal, memang saya belum sempat suruh ke sana. Nanti komponen-komponen itu dibuat di usaha kecil-kecil itu. Seperti tempat saya nih Pak, ruku kecil-kecil seperti ini. Nah, itu nanti berbadan hukum dan memang sering didatengin atau dibina oleh Toyota. Karena di tahun 2020, jadi titik baliknya industri otomotif dengan masuknya industri atau perusahaan mobil Cina ke Indonesia. Akhirnya yang ada sekarang bukan bagaimana kita menjual barang itu sebagus mungkin, tapi kita diminta untuk selalu reduce cost. Reduce cost, reduce cost, reduce cost. Akhirnya kalau kita bicara mungkin sangat memungkinkan, karena melihat teman-teman sekarang itu lebih cenderung orangnya cuek Pak. ini nggak berhasil nyari yang lain. Memang mental-mental seperti itu yang malah kita perlu bina. Akhirnya kita tidak takut untuk mencoba. Karena kalau orang sudah mencoba saja sudah takut, ya sudah kita bermain aman saja. Karena ya tetap Pak, tidak mungkin semua akan menjadi pengusaha. Kalau menjadi pengusaha nggak ada yang beli kan gitu. Nah untuk yang pertanyaan kedua, background orang tua, bapak dulu bekerja di kebun kopi Pak. Dan ibu adalah guru. Nah kalau saya cerita yang tadi saya sempat nganggur tahun 1999 sampai 2000 itu salah satunya karena faktor biaya. Dan waktu itu saya bimbingan lagi plus belajar dan buka sablon. Sablon tahun 2 sampai semester 2 karena di tahun 2001 sistem belajarnya dirubah di titik teknik mesin. Yang dulu bisa kuliah pagi sore, siang sore, pagi saja sore saja. Akhirnya di tahun 2001, kalau nggak mau kita kayak orang kerja. Pagi sampai sore, pagi sampai sore, ya usaha sablon saya tutup. Gara-gara paradian tuh tutup sablon. Sanggih Pak, salah satunya mungkin Pak. Dan Pak Atung. Saya jadi tukang jaga warnet Pak. Oh itu yang menempa Mas Wildan ya. Salah satunya di situ. Jadi tidak mesti orang tuanya pengusaha, sebagai pengusaha itu siapapun bisa. Cuma mesti harus melalui semacam ini ya Pak. Perjuangan gitu ya untuk menguatkan jiwanya. Siap. Makasih Pak. Makasih Pak Dekan dan juga Pak Wildan. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hanifah. Ini menanyakan tips dan trik dari Pak Wildan untuk menyesuaikan pendidikan yang diperoleh di teknik mesin sekolah-sekolah UKM dengan implementasi tantangan yang ada di dunia kerja. Yang tentunya mengharuskan kita untuk mengetahui keilmuan atau praktik di bidang lain. Nah ini. Jadi pekerjaan yang kita lalui itu nantinya mengharapkan materi-materi lain atau ilmu-ilmu lain yang di luar didapatkan di teknik mesin. Nah ini mohon. Bagaimana cara mengimplementasikan tantangannya di dunia kerja Pak Wildan? Menyesuaikan pendidikan yang diperoleh. Kalau saya bicara di pendidikan sebenarnya lebih dikuatkan di dasar itu lebih penting. Jadi dasarnya sebuah keilmuan itu lebih dikuatkan itu akan lebih bagus. Karena nanti ketika kita masuk di dunia industri, kasus-kasus yang sudah kita belajar itu mungkin akan berbeda. Kalau kita belajar dua tambah dua empat, mungkin di industri itu bisa dua tambah dua yaitu lima. Atau memang keilmuan-keilmuan yang sifatnya seperti metalurgi, itu ketika kita bicara detail dengan Pak Radian mungkin di aplikasinya akan berbeda. Karena satu, sekarang itu sangat cepat. Perubahan itu sangat cepat. Secara keilmuan juga sangat cepat. Tuntutan itu juga sangat cepat. Sebagai pengalaman, dulu ketika saya awal menjadi seorang salesman itu, saya jualan material yang selalu bicara lifetime. Lifetimenya bagus Pak, bisa produksi 10.000 stroke. Tapi begitu setahun, satu tahun berjalan, itu sudah tidak laku lagi. Karena motor keluar sudah dikembangkan yang baru lagi. Motor keluar tahun ini sudah develop motor baru lagi. Beganya berubah lampunya, berubah pairingnya, berubah bajunya, seperti ini. Jadi benar-benar di dunia industri itu benar-benar cukup banyak mengalami perubahan. Apalagi saat ini yang memang sedang digaungkan industri 4.0. Itu sudah tuntutan kita belajar perihal komunikasi mesin dengan perangkat elektronik, itu benar-benar juga harus kita kuasai. Seperti itu. Jadi kalau punya handphone tidak hanya sekedar untuk main game, dan tidak hanya sekedar untuk medsos, tapi juga untuk bisa belajar seperti itu. Itu. Baik. Pak Hildan, ini juga ada pertanyaan yang menarik. Ini dari Mas siapa ini terakhir, Mas Robert Sirojudin. Terkait memilih partner dalam menjalankan usaha. Apakah ada tips dari Pak Hildan untuk memilih partner? Mohon bisa diberikan penjelasan. Partner ya. Kalau kita ketemu dengan teman di awal, itu memang berat. Karena saya sendiri sudah ada beberapa kali bongkar pasang di sini. Karena kalau tipsnya sih memang kita harus ketemu dengan yang satu visi dan misi. Dan kalau kita bicara orang Jawa, kita bisa merasakan nekrokoso bareng, enak ya bareng. Karena kalau kita bicara uang satu juta, mungkin kita masih bisa fair. Tapi enggak tahu ketika uang satu juta itu sudah bergembang menjadi satu miliar. Nah, kepala orang rambut boleh sama hitam, tapi ketika di dalamnya kepala, uang satu M itu mau dibuat apa, pengen buat apa, itu kan jadi beda-beda. Makanya kalau kita bisa membuat komitmen di awal, tertulis, itu akan lebih bagus. Jadi ketika nanti keluar dari jalurnya, kita bisa menggambarkan, dulu kita pernah membuat perjanjian seperti ini. Tidak hanya sekedar tulisan. Mau temannya itu agak bandel atau benar bandel, tapi ketika komitmen di atas kertas itu ada, Insya Allah itu kita bisa jaga. Seperti itu. Nah, terus komitmen-komitmen awal, itu harus jelas di depan. Modal sekian, haknya apa, tugasnya apa. Kadang yang terang di depan saja, belakangnya masih gelap, apalagi yang di depan gelap seperti itu. Begitu, Pak Sinta. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bildan. Ini penjelasannya sangat menarik dan ini pasti akan menginstrasi untuk rekan-rekan alumni dan juga mahasiswa. Mungkin terakhir, sebelum nanti ada pertanyaan, terakhir kami beri kesempatan untuk, barangkali masih ada yang mau live gitu bertanya, izin bertanya, Pak Bildan, untuk di PT Trimitra Engineering Perkasa ini, apakah membuka kesempatan magang atau mungkin pekerjaan proyek-proyek yang melibatkan mahasiswa untuk topik tugas akhir begitu, apakah memberi kesempatan, atau apakah ada opsi-opsi dari mahasiswa magang di tempat Bapak, atau bagaimana, mohon, apakah ada kesempatan yang mohon disampaikan. Kalau ini sepuluhnya Menyambung pertanyaannya Mas Winarno itu Mbak Sinta. Kalau magang, saya rasa, enggak tahu ya teman-teman di D3, gengsi enggak di magang di workshop seperti saya ini gitu. Karena secara fasiliti, mungkin tidak seperti pabrik besar, saya enggak tahu nanti apakah memang magang itu dibutuhkan untuk menjadi sebuah pengakuan. Jadi karena dalam sif itu kan kita selalu sering tulis tuh, magang kerja di Astralunda Motor, magang kerja di Toyota, kan seperti itu. Nah nanti malu enggak kalau ditulis di PT Trimitra, kan seperti itu. Dan memang kalau lowongan untuk D3, kita masih belum. Seperti yang tadi saya sampaikan, di sini kita malah memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin setara dengan STM, itu yang belum memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan besar. Dia punya kemampuan, tapi mungkin tidak diterima di perusahaan besar, kita tampung, kita develop di sini. Karena ada beberapa yang memang dari leader kita itu berangkat dari bareng kita dari awal, dari nol, operator bubun, ya kita develop, akhirnya dia menjadi salah satu leadernya di sini. Nanti diisi lagi teman-teman yang baru, ada yang lulusan SMP, ada yang SD, yang intinya yang mau belajar, dan kita pas ada kesempatan ya silahkan. Seperti itu. Harapan saya yang D3, buka sendiri lagi. Mbak Sinta. Mungkin nanti kalau ada alumni yang kebetulan sedang ada di Cikarang atau di lingkungan industri di dekat tempatnya Pak Wildan, barangkali ingin tanya atau ingin jadi berguru atau ingin meminta saran itu bisa silaturahmi ke tempatnya Pak Wildan. Monggo, monggo nggak apa-apa. Mbak Sinta, Mbak Sinta, pendeknya mau minta Pak Radian Krishnaputra untuk memberikan kesan-kesan dulu itu Pak Wildan itu kayak apa. Silahkan Pak. Silahkan Pak Radian. Ini bagaimanapun hasil didikannya ini ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebetulnya dulu waktu jadi mahasiswa Pak Wildan ini, Mas Wildan ini saya juga nggak begitu. Tapi begitu. Setelah lulus selang satu tahun, dua tahun itu, kami sempat ketemu ya Mas Wildan waktu itu di PRJ kalau nggak salah, ada pameran manufacturing di sana. Waktu itu Mas Wildan di asap kalau nggak salah ya, jadi asap. Terus Mas Wildan banyak cerita. Saya melihat potensi besar dari seorang Mas Wildan ini. Terus terang jujur Mas Wildan artinya ambisinya, visinya ke depan dan sebagainya itu sangat luar biasa. Dan waktu itu terserang di hati saya, bagi mahasiswa, mahasiswa saya ini pasti akan jadi orang sukses. Dan ternyata, Ternyata jadi betul-betul orang sukses. Orang sukses yang selalu rendah. Hati Pak Dekan, Pak Yanto, Mas Wildan ini, tadi disampaikan workshopnya seperti ini, kami di sana Pak, workshopnya itu tidak seperti ini, tapi seperti itu. Mesinnya juga mesin-mesin yang canggih. Artinya sangat layak untuk teman-teman mahasiswa nanti bisa pemagang, atau ambil top ekskripsi, tugas akhir di tempatnya Mas Wildan. Syukur Mas Wildan tadi juga sudah berjanjikan salah satu tujuannya adalah bermanfaat bagi orang lain, harapannya nanti adik-adiknya bisa diajari di sana untuk proses magang maupun tugas akhir. Luar biasa Mas Wildan, Matunun, sekali atas sharing session-nya, kami sangat bangga mencapai Mas Wildan tentu saja, dan teman-teman ya, ada Mas Guti dan sebagainya, tetap maju terus, tetap rendah hati, semakin sukses begitu, semoga nanti semakin banyak kontribusinya ke amamater kita yang tercinta. Matunun, Pak Dekan, Pak Yanto, Mas Wildan, dan teman-teman. Terima kasih. Itu rendah hati itu kapu banget, kapu gama banget. Sepulah banget ya Pak Yanto. Kiri khas kapu gama ya. Sama satu karakter kapu gama itu rendah hati. Tapi nggak rendah diri ya Pak. Betul sekali. Terima kasih Pak Radian dan juga Pak Dekan. Serta terima kasih banyak kepada Bapak Wildan Fauzi sudah berkenan memberikan sharing pengalaman, memberikan inspirasi kepada seluruh alumni, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada pertemuan sore hari ini. Barangkali ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, namun waktunya harus bergeser ke sesi selanjutnya. Jadi mungkin di lain kesempatan nanti bisa mengundang khusus dengan sesi dengan Pak Wildan. Sekali lagi kamu ucapkan terima kasih Pak Wildan. Selamat. Oke, tetap sehat Pak Wildan. Ya baik Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu serta rekan-rekan alumni serta mahasiswa sekalian. Ya ini Mas, semoga masih tetap bersemangat karena kita akan memasuki acara selanjutnya yang tidak kalah menarik dan juga ditunggu-tunggu, yaitu informasi program rekrutmen pegawai di PT Bank BNI Persero. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Sakariza Khori Hirmawan. Beliau merupakan pemimpin cabang BNI KC UGM Yogyakarta. Ini tetangga dekat dari sekolah fokasi UGM. Sekolah fokasi UGM dengan PT Bank BNI ini tentunya setelah menjalin kerjasama yang sangat baik, merupakan wujud dari link and match dunia pendidikan dan juga industri. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Sakariza Khori Hirmawan untuk dapat menyampaikan paparannya. Dan nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab dengan mahasiswa dan juga alumni. Untuk itu bagi mahasiswa dan alumni bisa menyima dengan baik dan menuliskan pertanyaan pada kolom chat box atau mengangkat tangan untuk nanti kami berikan waktu untuk bertanya. Kepada Bapak Sakariza, apakah sudah terhubung? Mohon izin. Ya terima kasih Mbak Sinta. Ya kami persilahkan Pak Sakariza, monggo. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agus Mariono sebagai dekan sekolah fokasi UGM. Kemudian Pak Radian sebagai wakil dekan. Kemudian kepada Mas Yanto, ketua KAFU Gama. Kemudian kepada Mas Wildan, ceritanya sangat inspiratif sekali. Kemudian segenap sifitas akademika, khususnya dari sekolah fokasi unitas Gajah Mada. Seperti hari ini saya mewakili PT Bank Negara Indonesia Persero yang biasa disebut dengan BNI. Seharusnya yang menjadi narasumber adalah divisi HCT, Human Capital. Namun pada hari ini pada jam yang sama ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga kantor pusat Jakarta mendelegasikan kepada kami di kantor cabang UGM. Bapak Ibu, sebelum kami memulai, izinkanlah kami memperkenalkan diri dulu. Jadi kalau nama saya adalah Saka Riza, Kori Hemawan biasa dipanggil Riza. Saya pakai masker karena di ruangan ini ada Mas Pia sebagai supervisor. Kemudian ada Bu Ayuda sebagai wakil pemimpin cabang. Walaupun saya pakai masker, mudah-mudahan teman-teman semua, khususnya yang mahasiswa fokasi, mudah mengingat saya. Karena saya paling silau di antara yang lain. Mudah untuk mengenalnya. Baik, BNI adalah bank tertua atau bank pertama yang didirikan oleh putra asing Indonesia. Ada bank yang lebih tua, tapi merupakan nasionalisasi dari bank-bank Belanda. Karena itu ketika BNI didirikan pada tahun 1946, masih eforia kemerdekaan, sehingga BNI dikenal juga dengan BNI 46. Kemudian kantor cabang UGM adalah salah satu kantor cabang kelas 1 yang ada di wilayah Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta bukan hanya Didi saja, tetapi areanya adalah mulai dari Cilacap, terus Purwokertong, Wonosobo, Temanggung, dan sampai ke Solo, Magdula, dan lain sebagainya. Kecuali Pantura di Jawa Tengah. Saya cerita ini karena nanti ada kaitannya dengan posisi apabila harus kerja di BNI. Kemudian alhamdulillah kantor cabang UGM adalah cabang yang paling besar di Provinsi Jawa Tengah dan di Diy. Jadi mengalahkan BNI yang di Semarang, BNI yang di Solo, di Prokerto, bahkan BNI di Jogja yang di KM 0. Besarnya kantor cabang UGM adalah karena support dari Sekolah Vokasi Untas Jaca Mada. Karena itu pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Dekan, kepada Bapak Wakil Dekan, dan tentunya segenap sekitar akademika. Baik, pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk sharing seperti apa informasi rekrutmen yang ada di BNI. Mohon izin kami akan share slide. Jadi kami beri judul Contribute, Learn, and Grow with BNI. Intinya adalah ketika menjadi pegawai BNI tidak menjadi karyawan saja, tapi diharapkan pegawai BNI adalah bisa berperan, bisa berkontribusi, bisa melakukan safe development atau learning, dan yang tentunya adalah tidak hanya untuk BNI, tetapi juga untuk pegawai yaitu grow with BNI. Jadi sama-sama terus berkembang, kurang lebih seperti itu. Baik, ini adalah sekilas profil saya. Saya akan menceritakan profil ini karena nanti ada kaitannya dengan penjelasan seperti apa karir pet di BNI. Saya alumni dari S1 Geografi UGM angkatan 88, kemudian saya lulus pada tahun 95. Jadi kalau selama 7 tahun kuliah bisa disimpulkan bahwa saya sebagai mahasiswa yang bandel pada waktu itu. Alhamdulillah kemudian begitu lulus langsung mendapatkan biasiswa dari BNI untuk melanjutkan S2 di GM. Pada waktu itu tahun 97 ada krisis moneter, seandainya tidak ada krisis moneter, maka satu semester akan diselesaikan di Kentucky University. Kemudian beberapa pengalaman kerja saya mulai dari di Sumatera Utara Medan, kemudian lama di Jakarta, kurang lebih 12 tahun setengah di Jakarta di berbagai divisi di kantor pusat, kemudian di Jogja, di Magelang, dan akhirnya sejak tahun 2020 saya ada di kantor cabang GM. Alhamdulillah pelatihan di luar negeri, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik di BNI maupun yang tidak terkait dengan bisnis BNI, ini saya ceritakan. Baik, kita masuk ke poin berikutnya. Teman-teman, atau saya mengingat teman-teman karena mungkin yang dominan di sini adalah mahasiswa akhir, dari sekolah vokasi. Jadi kalau berbicara tentang rekrutmen, harap hati-hati, waspada, banyak sekali informasi yang bersifat buks. Dan yang paling penting adalah seluruh proses rekrutmen di BNI tidak dipungut biaya, dan tidak bekerjasama dengan pihak manapun. Kadang-kadang ada yang menamakan pihak travel ataupun pihak ketiga lainnya. Jadi kalau ingin ngecek langsung adalah silahkan dilihat, cek langsung dari sumbernya adalah www.recruitment.bni.co.id. Baik, itu adalah slide pertama dari saya. Jadi intinya yang pertama adalah, please berhati-hati, please waspada, check and recheck. Berikutnya, ketika berbicara tentang rekrutmen di BNI, maka menurut hemat kami, yang paling tepat bagi sekolah vokasi di alumni sekolah vokasi, kami sebut dengan program magang bina BNI. Antara lain berpenampilan menarik dengan syarat indah tinggi badan, umur, kemudian pendidikan, kemudian dan lain sebagainya bisa dibaca di sini. Tetapi yang tidak ada di slide ini, yang pertama adalah, seandainya alumni sekolah vokasi diterima dalam program magang BNI, maka ketentuannya berlaku. Yang pertama, setiap tahun akan dievaluasi. Untuk frontliners, masa kerja, kontrak maksud saya, adalah selama tiga tahun. Dan setelahnya dapat diangkat menjadi pekerja tetap apabila lulus seleksi yang dilakukan oleh BNI. Kedua, program magang bina BNI ini dibagi menjadi dua. Satu frontliners, dan yang kedua adalah back office. Kalau frontliners itu adalah teller, sementara untuk back office adalah misalkan di administrasi kredit, di bagian umum, dan di supporting unit lainnya, termasuk di administrasi terkait dengan pemasaran. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tidak ada jurusan yang spesifik. Artinya semua saja bisa berpeluang menjadi pegawai bank, khususnya pegawai BNI. Termasuk saya, ketika saya mengenalkan diri, bahwa S1 saya adalah dari S1 Geography, artinya tidak harus dari ekonomi, misalkan yang terkait psikologi, hukum, dan lain sebagainya. Bahkan angkatan saya, ada yang dari peternakan, ada yang dari teknik nuklir, sekarang di Palembang, ada yang dari teknik geologi, sekarang di Jakarta. Artinya berbagai disiplin, multidisiplin. Artinya untuk yang sekolah vokasi, yang serjana terapak, tidak harus dari yang BNS saja, yang bisnis saja, tetapi juga dimungkinkan dari jurusan yang lain. Berikutnya. Kemudian, tentang program BINA BNI tadi adalah, ini adalah peluang besar, karena diprioritaskan kepada yang masih fresh graduate. Artinya tidak diperlukan sudah berpengalaman. Kemudian ini saya sampaikan tadi, ada yang back office, ada yang frontliner. Kemudian berikutnya adalah, BINA BNI itu kewenangannya ada di kantor wilayah Yogyakarta dalam hal ini. Namun kantor wilayah dalam prakteknya, karena selama saya menjadi penelitian cabang di UGM saja, sebelumnya saya di Magelang, beberapa kali melakukan rekrutmen bina magang BNI. Selama di cabang UGM ini, sejak bulan November sampai sekarang, sudah dilakukan dua kali rekrutmen, yaitu pada bulan Desember, sebanyak 25 orang, kemudian bulan Maret sebanyak 10 orang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan program Magang BINA BNI. Nah, hasil lawancara, kembali dulu, hasil lawancara, hasil seleksi dari cabang, maka akan disahkan oleh kantor wilayah. Artinya, kamilah sebagai user yang di kantor cabang UGM di sini, yang harus benar-benar tahu A sampai Z dari kandidat peserta program Magang BINA BNI. Nanti akan saya jelaskan, tadi saya lihat di message ada pertanyaan kira-kira apa saja yang bisa dilakukan supaya CV-nya kelihatan seksi dan menarik bagi perusahaan. Oke, next berikutnya. Oh iya, kemudian pasti nanti sebelum ada yang nanya, saya sampaikan saja. Seandainya ada alumni sekolah vokasi, kemudian diterima sebagai program Magang, berapa sih gajinya? Nah, insya Allah kalau dari BNI memberikan kompensasi yang bersaing. Saya ambil contoh untuk misalkan seorang A, alumni sekolah vokasi UGM, dia diterima di frontliner, maka dia akan mendapatkan gaji 3,7 juta, ditambah uang makan 400 ribu, ditambah dengan tunjangan untuk make up, jadi per bulan yang bersangkutan akan mendapatkan take home pay selanjutnya 4,5 juta, first graduate. Baik, ini adalah tahapan seleksinya. Yang pertama adalah dilakukan seleksi administratif, memenuhi kriteria, kemudian dilakukan wawancara awal, kemudian ada seleksi assessment, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, karena kadang dokumen yang disampaikan itu berbeda jauh. Berbeda jauh artinya ketika disampaikan dirilasnya, dia ada seorang yang komunikatif, dia menjadi MC dan lain sebagainya, dia hobi nyanyi dan lain sebagainya, ternyata pada prakteknya tidak sesuai yang disampaikan. Karena itu di saat wawancara user, kami akan mendalami apakah betul yang disampaikan dirilasnya, di CV-nya itu sesuai. Dan berikutnya tentu dapat tes kesehatan. Oke, berikutnya. Teman-teman, ini adalah apa yang setelah dilakukan oleh peserta apabila sudah diterima sebagai peserta magang. Ada tiga tahapan yaitu klasikal. Klasikal di sini adalah pengenalan seperti apa sih bank itu, seperti apa sih BNI itu, selama dua minggu dilakukan pelatihan. Kalau tidak pandemi, biasanya kami lakukan di hotel minimal, hotel bintang tiga minimal, kadang malah bintang empat. Dan kemudian kami peserta juga diharuskan on-the-job training. Jadi di klasikal itu harus lulus, di on-the-job training selama dua minggu juga harus lulus ada ujiannya. Kemudian juga harus magang dulu sebelum ditempatkan. Kemudian magangnya adalah, di sini harus diamati, untuk frontliners itu selama tiga tahun, di mana setiap tahun akan dievaluasi. Karena dalam prakteknya, untuk yang first graduate, tidak semuanya chemistry-nya atau passion-nya itu sesuai. Sehingga setiap tahun akan dievaluasi apakah yang bersangkutan masih tepat untuk menjadi peserta magang. Sementara back office selama dua tahun saja. Nah setelahnya, apabila ada program rekrut menjadi pegang tetap, maka yang bersangkutan berhak untuk mengikuti tes berikutnya menjadi pegang tetap. Berikutnya adalah, ini adalah tips-nya. Jadi kalau membuat CV human results-nya, yang pertama adalah data diri. Tolong dibuatkan yang menarik. jangan hanya seperti as usual saja. Syukur-syukur misalkan dari sisi tampilannya, dari sisi hal-hal yang eye-catching, tidak masalah. Kemudian edukasi, organisasi, non-organisasi, sampaikan latar belakangnya. Pengalaman apa saja, organisasi yang diikuti apa saja. Non-organisasi pun disilahkan di-disclose di sana, disampaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah skill. Skill ini artinya adalah kegiatan yang merupakan kelebihan dari kandidat. Sambil contoh, dia adalah atlet tennis, juara tennis. Dia adalah penyanyi. Dia adalah MC. Dia adalah penari dan lain sebagainya. Maka akan menjadi nilai tambah bagi BNI. Karena itu akan kami sebagai pimpinan, apabila ada kandidat yang mempunyai kelebihan seperti itu, maka kami tentu ijer. Kami akan antusias. Karena kenapa? Kami membutuhkan anak-anak muda, generasi penerus BNI, yang mempunyai kelebihan tidak hanya sebagai pegawai saja, tetapi men-support bisnis bank. Bisnis bank adalah antar lain terkait dengan bagaimana kita meng-entertain nasabah. Seorang nasabah, Emerald misalkan, dia mempunyai hobi tennis. Tentu kami harus bisa mengimbangi hobi beliau dengan ikut tennis pula. Demikian juga misalkan ada hobi nyanyi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada juga bahkan kami menerima dari sekolah fokas. Jadi setau saya ketika dua kali rekrutmen di cabang UGM, kami menerima kalau tidak salah empat orang, alumni sekolah fokasi. Ada dari pariwisata juga. Saya lupa dari mana saja. Tetapi Alhamdulillah sampai sekarang alumni sekolah fokasi UGM yang diterima di program Bina Magang BNI di cabang UBM, sampai sekarang kami memberikan apresiasi karena kinerjanya di atas rata-rata dibanding yang lain. Terima kasih Pak Dekan. Kemudian yang kedua adalah prestasi dalam bidang yang ditekuni. Misalkan apakah yang bersangkutan pernah menjuarai suatu kegiatan, misalkan dia pernah berprestasi mewakili tidak hanya kampus tapi mungkin daerahnya, itu akan menjadi nilai tambah. Dan yang berikutnya adalah summary profile-nya. Summary profile artinya silakan apa saja strength point-nya. Di akhir mungkin yang bisa menjadikan sebagai tahapan terakhir bagi pembaca CV untuk lebih meyakinkan atas CV yang disampaikan di sebelumnya. Kemudian kita ada di bagian akhir dari slide presentasi. yang pertama adalah saya menyampaikan apa sih key points-nya. Yang pertama adalah fair play. Jadi di BNI tidak ada spesial. Bahkan semuanya fair play. kalau tidak berkompeten, dinilai tidak layak, maka kami harus mengatakan kami tidak bisa menerima. Bahkan ada ketentuan di BNI, apabila orang tuanya sebagai pegawai BNI, maka anaknya tidak akan pernah bisa diterima sebagai pegawai BNI. Jadi saya punya anak yang sebentar lagi akan lulus, maka saya sudah menyampaikan hapus ketitamuna untuk daftar di BNI. Selama saya masih sebagai pegawai BNI, maka tidak boleh anak pegawai mendaftar sebagai pegawai BNI. Artinya fair play. Fair play dikhawatirkan ada conflict of interest, dikhawatirkan ada titipan, dikhawatirkan nanti tidak objektif. Sehingga saya pastikan bahwa rekrutmen di BNI dilakukan secara fair play. Kemudian berikutnya adalah opportunity kesempatan luas. Saya ambil contoh, tadi saya diperkenalan tentang CV saya singkat tadi, sampaikan bahwa Alhamdulillah dapatkan pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalkan di Osaka, di Brazil, di Afrika Selatan, di Beijing, Dubai, dan lain sebagainya. Artinya bagi pegawai BNI nantinya apabila dia mempunyai kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh BNI, maka BNI akan men-support passion-nya sesuai dengan kebutuhan bisnis BNI. Kebetulan saya pada waktu itu dilatih di luar khususnya adalah dalam rangka terkait dengan sustainability atau yang sering dikenal dengan BNI Go Green pada waktu itu. Kemudian untuk opportunity ini, saya ingin sampaikan juga bahwa di BNI selalu terbuka peluang untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kebetulan saya begitu lulus S1 langsung dapat beasiswa dari BNI S2, tetapi seandainya ada seorang pegawai pun yang sudah menjadi pegawai BNI dimungkinkan selama syaratnya dia terpenuhi, selama bisa lolos seleksi, maka dia bisa melanjutkan sekolah S2 bahkan sampai ke luar negeri. Saya ambil contoh, ada seorang pegawai dulu diteler di kantor cabang UGM pernah, di cabang Jogja pernah. Alumni UGM juga, dan tidak mau ditempatkan di luar Jogja karena pokoknya hanya mau di Jogja saja. Tapi kemudian sebagai teller, kemudian jadi sebagai tetap, kemudian iseng-iseng mengikuti kesempatan untuk ambil S2 dan dilalah lolos ke Amerika. Lolos ke Amerika dan pulang-pulangnya bukan hanya satu gelar S2 saja, tapi dua gelar S2. Dan sekarang jabatannya ada di atas saya, walaupun lebih mudah dari sisi umur, lebih junior dibanding saya, tetapi ternyata yang bersangkutan karena kompetensinya dan sekarang ada di kantor Pusat Jakarta. Kemudian multidisiplin, jadi tidak hanya dari yang berlatar belakang pendidikan ekonomi saja, hukum saja, psikologi saja, tapi sangat dimungkinkan yang dari teknik, bahkan dari sastra pun ada, bahkan ada yang dari geologi, teknik nuklir pun ada seperti yang saya sampaikan tadi. artinya berbagai latar belakang keilmuan sangat dimungkinkan untuk diterima di BNI. Kemudian starting level is not everything, maksudnya adalah saya alhamdulillah langsung masuk di yang termasuk yang tidak bahwa-bawah sekali pada tahun 98 yang lalu. Tapi bukan berarti yang starting point, starting levelnya di bawah saya, itu akan selalu di bawah saya, tidak. Tadi contohnya, ada teller alam UGM, kemudian juga di cabang UGM dan tidak mau keluar, begitu dia lulus S2, dan kemudian ditempatkan di Jakarta, dan karinya terus belajit. Jadi maksud saya adalah jangan punya pikiran bahwa starting levelnya sudah tinggi, pasti akan tinggi terus. Tidak. Dalam perjalanannya akan terus dievaluasi siapa yang survive adalah dia yang mampu bersaing dibandingkan yang lain. Itu sama saja dengan the carrot or the stick. Artinya sebagai bank BNI sebagai lembaga keuangan yang sangat menjunjung tinggi azas kepercayaan atau trust, maka sangat tegas diperlakukan reward and punishment. Seorang pegawai yang berprestasi tentu akan diberi reward, dan sementara untuk pegawai yang tidak memenuhi atau bahkan melakukan pelanggaran, masa tentu akan diberi punishment. Saya rasa itu, Bapak-Ibu, kemudian closing dari saya adalah, yang saya sampaikan tadi bahwa selama di Desember yang lalu ada rekrutmen bina program bina magang BNI, kemudian bulan Maret juga sudah dilakukan. Nah untuk sementara ini ada instruksi dari kantor kusat untuk di hold dulu. Namun, kami bukannya menutup. Kalaupun ada alumni yang masih berminat, kami persilahkan. Silahkan dikirimkan CV di kantor capang UGM. Begitu dibuka kembali nanti lowongan untuk program bina magang. Insya Allah kami akan menyedaklanjuti. Bapak-Ibu, khususnya Bapak Dekan, Pak Redian, sebenarnya kami tidak ingin share tentang bagaimana peluang kerja di BNI saja sebagai employee, tetapi sebenarnya kami ingin share juga seperti apa yang disupport oleh BNI terkait dengan program entrepreneur. Nah mungkin di lain waktu bisa kita share bagaimana support BNI terhadap programnya Pak Wildan tadi, apa yang bisa dilakukan sebagai pelaku UMKM misalkan, apa saja the do and the don'ts-nya, bagaimana akses ke perbankan, apa saja sektor industri yang selama ini bisa menjadi lesson learned, tentu kami akan dengan senang hati untuk berbagi. Apa-apa saja bisnis yang perlu menjadi concern apabila akan masuk di satu bisnis tertentu misalkan. Tentu kami akan dengan senang hati memenuhi undangan nasabah loyal kami yaitu sekolah Bukasi UGM. Saya rasa itu saja Mbak Sinta, kami persilahkan apabila ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, silakan Mbak Sinta saja yang menjawab ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sakariza Kori Hirmawan, Pemimpin Kabang BNI KC UGM Yogyakarta, sudah berkenan memberikan informasi terkait informasi program rekrutmen yang dilakukan di Bank BNI. Menarik sekali, ini sangat bermanfaat tentunya bagi alumni dan juga adik-adik mahasiswa sekolah kelas UGM yang berkeinginan untuk berkarir di dunia perbankan khususnya di Bank BNI. Baik Pak Sakariza, ini sudah banyak sekali pertanyaan masuk di kolom chat box. Sebelum saya memilih pertanyaan ini mungkin ada yang ingin live bertanya langsung kepada Bapak Sakariza. silakan bisa langsung on mic ini sambil saya mencari pertanyaan yang sudah dituliskan oleh rekan-rekan alumni. Saya dulu Mbak Sinta. Oh ya, mau silakan Pak Dekan. Assalamualaikum Pak Sakariza. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali ini. Kita kemarin ketemu di halaman belakang itu di Paradise ya. Salam sehat, Pak. Saat Bapak awal-awal hadir di BNI Jogja. Ya kami sangat gembira sekali tadi disebutkan bahwa kebesaran BNI 46 di Jogja yang melebihi kebasaran BNI di Semarang itu adalah salah satu penyebabnya adalah supporting dari sekolah vokasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, kami akan support, challenge support terus. Karena kami juga punya program-program yang menuju ke depan, termasuk magang, termasuk dosen-dosen dari BNI mudah-mudahan mau menjadi dosen di kita. Terutama untuk masalah perusahaan, masalah perbankan dan sebagainya. Sehingga jumlah dosen dari industri itu makin banyak di sekolah vokasi agar wajah hilirisasi itu muncul di situ. Wajah hilirisasi. Di samping itu, kami juga ingin ke depan, mudah-mudahan COVID-19 selesai, kita ingin merubah classroom-classroom itu menjadi, kalau terlalu banyak classroom-nya kita akan merubah sebagian akan menjadi smart classroom, kayak di Avaart, smart classroom yang benar-benar representatif, yang pesertanya tidak terlalu banyak, bisa luring sama daring, blended langsung, yang mau datang silahkan datang, yang nggak datang nggak apa-apa, tapi situasinya sama. Pak Radian sudah dalam proses membuat di FKK-MK, itu kita akan kerjasama dengan bank-bank yang ada untuk memberikan performa yang bagus untuk smart classroom. Di samping itu, laboratorium juga ingin kita bangun supaya tidak kelihatan kumuh, kelihatan tidak friendly. Jadi lab itu benar-benar menjadi tempat bekerja yang enak, yang nyaman. Itu nanti juga ingin kita diskusikan lebih banyak. Dan kita juga ingin ada semacam heritage kita di Pancadharma depan Bapak itu, itu heritage. Itu bangunan itu sangat mahal secara historical. Kita ingin adain light up, solotan, sehingga itu akan menjadi ikonik sekolah vukasi ke depan, dan di belakangnya ada gedung yang besar sekali. Nah di gedung besar sekali itulah poin saya. Kami ingin ada yang namanya kemitraan, sister factory. Dan hal ini industri perbankan dengan DIP misalnya punya satu lantai atau setengah lantai untuk pendidikan macam-macam di situ. Kalau itu memang bisa dilakukan, itu akan baik sekali sehingga pendidikan perbankan itu sudah dimulai sejak dini oleh mahasiswa-mahasiswa perbankan atau mahasiswa yang lain yang tertarik dengan permasalahan e-banking yang akan ke depan. Jadi intinya bagaimana mengembangkan e-banking sejak dari awal itu mungkin menjadi sesuatu yang menarik. Yang terakhir, saya menyampaikan tadi juga kepada pembicara di pertama tadi tentang program kita untuk mencetak juragan istilahnya itu. Mencetak juragan-juragan baru di sekolah vokasi. Ini nanti mohon kerjasamanya di semester keempat ini akan kita sudah dari siapa yang pengen menjadi juragan ke depan. Itu sudah mulai kita didik untuk berpikir berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan kerjasama yang lebih intens lagi. Saya kira itu Pak, terima kasih sekali atas tadi penjelasan yang tadi saya menikmati, saya juga ikut. Seandainya saya mudah lagi, saya mau masuk BNI Pak. Tapi sudah terlanjur di UGM, jadi saya tidak bisa masuk menitikai seperti Bapak. Terima kasih Pak, terima kasih saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menjadi dosen di sekolah vokasi, Pak. Jadi gini, Pak ya. Karena pas-pasan yang membuka tangan saya, maka saya pelontos saja, Pak, biar seperti Profesor. Ya, Bapak, kadang-kadang kantor di tempat kami, Pak. Jadi nanti kalau ada tamu saya bilang, ingat Profesor satu di bidang keuangan. Baik, Pak Sakariza mungkin ada komentar untuk pertanyaan dari Pak Dekan. Maaf kami persilahkan. Ya, ini sering saya sampaikan kepada nasabah kami, dalam kondisi pandemi seperti saat ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Jadi saya masih ingat ketika saya ditempatkan di Medan tahun 98 lalu, ada namanya krisis moneter. Krisis moneter pada waktu itu sangat dahsyat sekali, sehingga ketika saya landing di Medan, banyak sekali debitur-debitur yang rontok, yang bermasalah kreditnya. Karena pada waktu itu BI rate melonjak tinggi, bahkan deposito pernah menyentuh angka 45 persen, dan banyak industri yang collapse. Dan pada waktu itu para pengamat ekonomi menyimpulkan bahwa pada waktu itu itu adalah kondisi yang paling berat di perekonomian Indonesia. Tetapi ternyata tahun 98 tidak ada apa-apanya dengan kondisi saat ini. Saat ini kondisi perekonomian sebenarnya benar melambat, termasuk juga bisnis perbankan. Bisnis bank seperti halnya industri yang lainnya, dan kita masuk ke semua industri. Saat ini mengalami perlambatan, namun Alhamdulillah dari sisi profitabilitas kita masih profit. Namun salah satu, karena kami adalah Bank BUMN, di mana kami merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, salah satu amanah dari negara adalah bahwa kami harus memprioritaskan hal-hal yang terkait dengan pandemi. Jadi apabila ini masih sedang dalam proses menjajakan, misalkan kami juga akan memberikan vaksin gratis, tapi sedang-sedang kami jajaki, perhari berapa orang, titik di mana, dan selama satu bulan, tetapi itu belum final. Kemudian juga apabila terkait dengan APD dan lain sebagainya, akan menjadi prioritas kami. Baik Pak Agus, jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk sementara kita dengan kondisi saat ini, maka amanah dari Jakarta adalah kami harus total football istilahnya. Kalau Belanda total football, kita habis-habisan untuk mensupport pemerintah agar pandemi ini bisa segera berakhir. Diharapkan apabila pandemi ini berakhir, multiplier efeknya akan kemana-mana. Semua sektor akan bergerak kembali. Jadi, this is the root of problem ya, Pak. Sehingga harus diselesaikan dulu biangnya. Namun, kemintraan dengan sekolah vokasi adalah menjadi salah satu kebanggaan kami, Pak Agus. Mudah-mudahan terus kita akan bisa meningkatkan, saling bersinergi, saling mengisi, saling melengkapi. Saya rasa itu saja. Terima kasih, Mbak Cinta, kami kembalikan. Terima kasih, Pak Sakariza. Ini ada alumni atau mungkin mahasiswa ya, mahasiswa dari D4 Bisnis Perjalanan Wisata UGM ingin mengajukan pertanyaan secara live. Untuk itu, kami persilahkan. Mbak Priscila, Tamara, apakah sudah terhubung? Ya, sudah, Mbak. Silahkan. Sebelumnya, selamat sore, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat berbicara langsung dan bertanya langsung terhadap Bapak. Dan juga terima kasih sudah mengisi sesi pada hari ini. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Tamara dari D4 Bisnis Perjalanan Wisata UGM. Saya ingin bertanya, Pak. Untuk trainee back office, apakah juga akan mendapatkan tunjangan make up, Pak? Dan pertanyaan yang kedua, Pak. Saya sebelumnya memang sudah mengambil magang sebanyak empat kali. Dan tiga di antaranya itu selalu di resort, bintang lima, dan selalu handling tamu VIP dan VVIP, Pak. Jadi apakah memungkinkan bila saat magang saya juga bisa langsung dipercaya untuk menghandle nasabah prioritas? Karena kebetulan juga keluarga dan teman-teman saya pun juga menggunakan layanan prioritas dari perbankan yang ada di Indonesia. Selain itu juga seperti yang Bapak bilang, kita mencari orang yang bisa tenis, bernyanyi, dan lain sebagainya. Dan kebetulan memang saya memiliki interes di sport seperti tenis, dan juga golf, berkuda. Lalu juga saya bisa menari standar ballroom, ballroom latin, tradisional, menyanyi tentu saja. Dan hal-hal seperti itu memang benar seperti yang Bapak utarakan, sangat berguna untuk networking seperti itu. Jika saya ingin menghandle nasabah Emerald yang seperti Bapak bilang, kira-kira section apa yang pas untuk saya begitu, Pak? Dan pertanyaan yang ketiga terkait kesempatan untuk berkuliah di Amerika, di luar negeri lebih tepatnya. Karena saya juga memiliki pandangan ke depan untuk itu, untuk kuliah kampusnya sendiri, apakah kami diberikan kesempatan untuk memilih atau itu dari pihak kantor, Pak? Dan memang selain itu saya juga tertarik di perbankan, saya ingin sekali, Pak, masuk top tier bank seperti Goldman Sachs, J.P. Morgan, dan lain sebagainya. Lalu misalkan saya mendapatkan kesempatan di BNI, apakah kita ada seperti studi banding begitu, Pak, seperti ke GS atau J.P. Morgan, seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Mbak Priscila. Pertanyaannya menarik sekali, luar biasa. Dan juga pengalaman soft skill-nya tadi juga luar biasa sekali. Baik, Pak Sakarida, kami persilahkan untuk memberikan responnya. Saya kira tadi pertanyaan cuma satu, sehingga saya lupa mencatat. Tadi tolong diingatkan kalau saya belum menjawab semuanya. Yang pertama, apakah ada tunjangan make-up untuk yang back office? Tidak. Tidak ada. Karena yang tunjangan make-up itu adalah untuk yang customer contact, jadi yang memberikan pelayanan, yaitu teller. Kemudian yang kedua, tentang emerald ya? Tentang emerald. Nah, jadi dalam bisnis itu tidak bisa black and white. Dalam bisnis itu memang ada koridor yang harus dipedomani. Namun dalam pelaksanaannya bisa saja zigzag, bisa saja jalan lurus. Tetapi yang penting koridor tersebut tidak boleh dilanggar. Demikian juga dengan program BINA. Program BINA sudah jelas di situ adalah frontliners dan back office. Belum ada, belum ada posisi atau kesempatan untuk langsung menghandalkan nasabah emerald. Karena pertimbangannya adalah, nasabah emerald itu adalah perlu touch tersendiri, sehingga diprioritaskan yang mempunyai jam terbang yang di tinggi. Berarti tertutup Pak? Tidak. Saya bilang tadi bahwa tidak bisa black and white dalam bisnis itu. Sangat dimungkinkan, in the course of business, itu dimungkinkan. Tinggal pimpinan mengambil kebijakan dan kemudian mengekskalasi agar yang bersangkutan misalkan mempunyai nilai lebih dan bisa saja dimungkinkan untuk ditempatkan di nasabah, untuk pengelolaan nasabah emerald tersebut. Namun, hal-hal yang terkait dengan exception, dispensasi, perkecualian, itu harus plus satu. Artinya yang selama ini penempatan diberikan kepada Kepala Cabang, kalau exception, maka kami akan mengekskalasi ke kantor wilayah. Tentunya dengan disupport beberapa pertimbang-pertimbang yang ditampaikan oleh Mbak Tamara tadi. Berikutnya, sekolah. Ya, saya jujur bahwa yang namanya kesempatan beasiswa sekolah ke luar negeri tidak mudah. Tidak hanya tufelnya saja, tetapi juga tes potensi akademiknya. Dan yang paling penting adalah harus bisa bersaing dibandingkan dengan yang lain. Pak, tufel saya sudah bagus. Pak, TPI asas sudah bagus. Saya pasti diterima. Belum tentu juga. Karena kenapa? Karena kuotanya terbatas. Artinya, apabila kita merasa bagus, namun yang lain ternyata lebih bagus, maka tentu sesuai dengan kuota. Moral message-nya adalah, tidak hanya kita bersaing, tidak hanya kita harus berkompeten, tetapi juga mampu bersaing dibandingkan peserta yang lain. Berikutnya. Oh, tentang sekolah. Tidak bisa. Sekolah sudah ditentukan. Dan insya Allah semuanya, sekolahnya adalah yang reputable university, yang apa, saya tidak berani menjamin total state university ya, tetapi yang paling penting semua adalah perguruan tinggi yang ternama. Nah, tetapi tidak boleh memilih, sudah given, bisa di Amerika, bisa di Inggris, bisa juga di Jepang, dan lain sebagainya. Saya rasa itu Mbak Tamara. Mudah-mudahan. Studi banding. Studi banding, saya pernah melakukan studi banding, ketika saya ditempatkan di Divisi Perencanaan. Artinya, yang melakukan studi banding adalah pegawai yang sesuai dengan job business-nya. Apabila di Divisi Perencanaan kita harus mempunyai daya saing dibanding bank lain, maka wajar saja kita benchmark ke bank lain, kita studi banding. Tetapi untuk cabang tiga, cabang adalah fully operational. Jadi hal-hal yang terkait dengan operational ada di cabang. Hal-hal yang terkait dengan kebijakan ada di kantor pusat. Karena itu apabila terkait dengan studi banding, maka itu hanya bisa dilakukan alias domain dari kantor pusat. Saya rasa itu. Mbak Sinta, silakan. Terima kasih Pak Sakariza. Semoga sangat menjawab pertanyaan dari Mbak Priscil ya tadi. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Sakariza sebelum ditutup. Ini pertanyaan dari Mbak Ayu Ratnasari. Jika ada proses rekrutmen sudah dimulai sampai pada tahap pemberkasan dan tidak lolos ketika seleksi di kantor wilayah, ini apakah bisa dipanggil lagi ketika ada rekrutmen atau apakah mengikuti proses dari awal lagi? Saya mohon penjelasannya Pak Sakariza. Ya, terima kasih. Ada dua kesempatan. Kesempatan pertama akan kami tawarkan dari program non-binamagang. Jadi itu kami lakukan. Jadi kami misalkan, kami membutuhkan tambahan pegawai yang di mana kualifikasinya tidak sesuai dengan program magang dan kami melihat kemarin ada beberapa kandidat yang bagus, kemudian dia layak dipertimbangkan, kenapa tidak? Kami akan memberikan prioritas kepada yang kemarin. Sebenarnya bagus, cuman ada lagi yang lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Kemudian, bagaimana tahapan? Bisa saja dipanggil lagi, bisa saja. Tetapi, alangkah lebih baiknya, apabila akan dibuka lagi, silahkan menyampaikan berkas kembali dan dimulai dari awal lagi. Karena bisa saja, bukan kami yang melakukan seleksi. Pimpinan selalu berubah, tetapi, apa, harus dimulai dari nol lagi dan yang jelas kita fair play, transparan seperti yang saya sampaikan di beberapa poin tadi, di key points tadi. terasa begitu, Mbak Sinta. Silahkan. Baik, terima kasih, Bapak Sakariza Khori Irmawan, dan juga Bapak Ibu dari Bank BNI KCUGM telah menyempatkan, meluangkan waktu, memberikan sharing informasi terkait program recruitment yang dilakukan oleh PT BNI Persero. Selanjutnya mungkin nanti di sesi selanjutnya bisa mengundang kembali BNI untuk sharing pengalaman atau sharing informasi terkait dengan program tadi apa yang disampaikan untuk mendukung wira usaha, seperti yang disampaikan Pak Sakariza tadi. Mungkin di sesi selanjutnya, karena ini sudah, waktunya sudah mau mahrib begitu, jadi harus diakhiri. Kemudian, demikian, mohon maaf, ada teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk memberikan informasi, memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Baik, demikian tadi acara webinar alumni mengabdi tips dan trik membangun karir di industri telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, yang pertama Bapak Uli dan Fauzi selaku alumni sekolah-sekolah UGM dan juga kepada Bapak Sakariza dari BNI serta Bapak Ibu lainnya dari BNI. Terima kasih telah memberikan informasi yang sangat baik dan bermanfaat tentunya bagi mahasiswa dan alumni sekolah-sekolah UGM. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin peserta webinar yang telah hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan ini dari awal hingga berakhirnya acara. Selanjutnya, mungkin nanti untuk informasi doorpress akan dihubungi oleh admin saya Sinta dan sebenarnya panitia yang berdugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam menyelenggarakan acara webinar alumni mengabdi pada sore hari ini. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga kita tetap sehat selalu bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.